Intro Skoliosis merupakan salah satu kelainan tersering pada tulang belakang kita. Ditandai dengan adanya kelengkungan pada tulang belakang, baik berupa huruf C maupun berupa huruf S pada tulang belakang. Penyebab dari skoliosis memang masih belum diketahui, oleh karena itu dikatakan sebagai ideopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Namun yang pasti pada skoliosis akan mengalami adanya imbalans atau ketidakseimbangan dari otot di sekitar tulang belakangnya. Satu sisi otot akan mengalami kekakuan dan sisi lainnya akan mengalami kelemahan. Beberapa keluhan yang akan dirasakan ketika Anda mengalami skoliosis. Yang pertama adalah nyeri. Rasa pegal, kaku, tidak nyaman di otot terutama di bagian tulang belakang, baik dari leher sampai dengan kepinggang, merupakan keluhan yang tersering. Yang kedua, skoliosis juga dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam bernafas. Karena tulang belakang juga berhubungan dengan tulang iga, sehingga ketika kita mengambil nafas, pada orang dengan skoliosis akan sulit untuk mengembangkan dadanya. Sehingga pengembangan dada akan mengalami gangguan pada skoliosis. Yang ketiga, tentu saja mengalami masalah pada penampilan. Bukan hanya tulang belakangnya, namun juga pundak, panggul, dan bisa jadi kaki juga akan berbeda panjangnya. Tentu itu akan sangat mempengaruhi penampilan Anda. Yang terakhir, yang paling berbahaya adalah adanya putaran pada saraf di tulang belakang kita yang mungkin beresiko menimbulkan adanya kelumpuhan ataupun nyeri yang menjalar akibat terkenanya saraf oleh karena tulang yang berputar. Nah, ternyata banyak sekali ya dampak daripada skoliosis. Namun tenang, jangan khawatir. Skoliosis dapat diatasi dengan baik, tentunya dengan program latihan dan juga pencegahan yang terbaik untuk mengantisipasi segala gejala yang didapatkan. Pada cara sehat kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan latihan di rumah untuk mengantisipasi gejala dan keluhan akibat skoliosis. Ayo ikuti saya. Tips yang pertama adalah koreksi postur. Postur yang baik akan mencegah skoliosis bertambah kurvanya menjadi lebih berat lagi. Bagaimana cara melakukan koreksi postur? Yang pertama harus dilakukan adalah kita mencegah jarkan mulai dari kepala sampai dengan kaki kita ke bawah. Jadi pastikan Anda melihat ke depan dengan dagu sedikit mengangkat, telinga dan bahu sejajar, dan dada sedikit dibusungkan. Kemudian panggul kita sedikit maju ke depan, dan kita buka kaki sedikit untuk menaruh tangan seperti ini. Ini adalah postur yang baik. Dengan kita memperbaiki postur kita, maka kita akan mencegah adanya kelainan pada tulang belakang, dan tentunya membuat otot akan lebih rileks. Di awal memang akan terasa seperti kaku, namun ketika ini sudah menjadi satu kebiasaan, satu habit yang baik untuk tubuh kita, maka sensasi ataupun rasa kaku tidak akan dirasakan kembali. Atau jika Anda mengalami kesulitan, Anda boleh menggunakan dinding untuk membantu memperbaiki postur. Yang pertama adalah kepala. Kita sendirkan kepala ke tembok. Kemudian kedua bahu. Ketiga adalah bagian bokong kita. Kemudian yang terakhir, bagian tumit. Bisa 5 cm dari dinding untuk kita berdiri seperti ini. Ini adalah postur yang baik. Ditunggu kurang lebih 1 menit. Baru kita berjalan. Gerakan yang kedua adalah melakukan stretching ataupun peregangan pada otot leher kita. Dengan perbaikan otot leher dan pundak, maka akan mengurangi keluhan nyeri ataupun keluhan pegal akibat skoliosis. Kita bisa mempertahankan postur kita dengan menaruh tangan ke belakang untuk melakukan peregangan pada otot leher kita. Setidaknya ada 6 gerakan. Pertama adalah nunduk ke depan. Kita rasakan adanya tarikan pada otot bagian belakang. Kita tahan sampai dengan 6 hitungan. Gerakan kedua kita bisa menunggak ke atas seperti ini. Dilakukan 10 repetisi. Kemudian menengok ke kanan. Rasakan adanya tarikan di otot sebelah kiri. Kemudian ke sisi sebelahnya. Kita rasakan adanya tarikan di sini. Yang terakhir adalah melakukan gerakan seperti patah ke kanan. Seperti ini. Kita rasakan adanya tarikan di otot sebelah kiri. Dan sisi sebaliknya. Ditahan sampai dengan 6 hitungan. Diulang sebanyak 10 repetisi. Setelah dari leher dan pundak, sekarang kita akan turun ke pinggang. Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada untuk kita melakukan latihan. Untuk pinggang, kita bisa lakukan gerakan seperti ini. Bisa dilantai dengan menggunakan matras ataupun bertumpu pada kursi seperti ini. Tarik tangan ke depan. Usahakan selurusnya. Dan hold. Tahan sampai dengan 6 hitungan. Baik. Kemudian ke sisi satunya. Hold. Tahan sampai dengan 6 hitungan. Rasakan adanya tarikan di pinggang. Dan juga nanti sampai akan ke bokong dan juga otot paha kita. Untuk memastikan bahwa gerakan kita betul untuk melakukan peregangan pada otot tulang belakang. Yang terakhir, yang terpenting adalah menguatkan otot core atau otot abdomen atau otot perut. Karena memang otot perut juga akan menopang tulang belakang kita. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah sit-up. Namun jika memang sit-up tidak nyaman dilakukan, Anda bisa menggunakan latihan mengangkat kedua kaki untuk melakukan kontraksi pada otot perut bagian bawah. Kita bisa lakukan seperti ini. Berbaring. Kemudian bisa dilakukan angkat kaki seperti ini. Rasakan adanya kontraksi pada otot perut bagian bawah. Oke. Ditahan sampai dengan 6 hitungan. Turunkan kembali. Angkat kembali. Lakukan sebanyak 10 repetisi. Beberapa tips untuk Anda dalam mencegah skoliosis. Yang pertama adalah jaga postur. Pastikan postur kita adalah postur yang baik, tidak terlalu bungkuk, dan juga tidak memberikan postur dengan posisi yang tidak baik. Yang kedua, ketika melakukan aktivitas, pastikan tidak melakukan aktivitas menonton dalam posisi yang tidak baik. Misalnya, ketika Anda bekerja, janganlah bekerja mengetik seperti ini. Atau menggunakan gawai seperti ini. Yang ketiga, lakukan eksersis. Lakukan latihan untuk menguatkan tulang belakang kita dalam rangka mencegah terjadinya skoliosis. Dan yang terakhir, bagi Anda yang sering membawa beban di punggung, pastikan agar beban tidak terlalu berat, sehingga tidak akan mempengaruhi tulang belakang Anda yang mungkin akan beresiko terjadinya skoliosis. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk hidup sehat.